Nama Anies Baswedan sudah mulai ramai dibicarakan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta meski hasil Pilpres 2024 belum keluar. Hal itu berhembus dari salah satu partai pendukungnya, yakni PKS. Namun Anies masih belum mau berkomentar mengenai Pilkada. Ia pun mengaku masih berkonsentrasi di hasil Pilpres. Pengamat politik dari Universitas Nasional Selamat Ginting menasehati agar Anies menyadari posisinya agar mau kembali bertarung di Pilkada. Pasalnya, dengan mendapat jabatan pemerintahan, Anies berkesempatan untuk terus menaikkan elektabilitasnya sampai pemilu 2029 jika ingin maju lagi sebagai capres. Anies juga ternyata dilirik untuk maju di Sumatera Barat. Sumatera Barat dan Jakarta dinilai menjanjikan kemandangan cukup besar untuk Anies. Menurut Selamat Ginting, jika Anies tidak punya perahu atau partai politik, maka elektabilitasnya tidak akan meningkat dari perolehan di tahun 2024 ini, yaitu 25 persen.